Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Presisi Teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan malam ini saya akan menyampaikan release terkait dengan adanya laporan jadi jam 16.20 tepatnya hari ini hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Baris Kipori telah menerima laporan dari seseorang atas nama inisial HP yang melaporkan adanya tindak pidana atau dugaan tidak pidana menyebarkan informasi pemberitaan bohong pemberitaan hoax yang mana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dimana yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username yang dilaporkan yang dilaporkan adalah kaitan dengan saya ulangi menyebarkan informasi bermuatan permusuhan berdasarkan sara menyebarkan pemberitaan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP terkait dengan hal tersebut tentu laporan telah diterima tidak lanjutnya barang bukti yang diserahkan oleh pelapor telah kita terima berupa postingan dan screenshot dari akun milik yang bersangkutan dan tentunya hal ini akan didalami serta ditindak lanjuti demikian teman-teman update berikutnya akan disampaikan berikut kasus ini baru dilaporkan tadi sore baru jam 4 tadi tentu dipelajari dulu oleh penyidik apakah itu sama dengan pelapa yang sama tentu penyidik nanti akan memproses dan mempredifikasi lebih lanjut nanti kita akan sampai tentu penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti sampai cukup pasti nantinya akan dimakuin penyidik nanti penyidik nanti teman-teman sabar proses pasti akan ditindak lanjut ini laporan dari masyarakat laporan dari pelapor yang dilaporkan kepada pihak Polri Sekali lagi, Polri akan melaksanakan penyelidikan, penyelidikan dan pendidikan secara transparan, profesional dan akuta.